guys seperti kata gue kemaren ini gue pengen melakukan capture yang mega limited capture ini tetapi menggunakan akun yang satunya guys ya yang akun support bukan akun utama ya bagus juga mega limited capture ini untuk para pemain pemula ya untuk sebagai batu loncatan untuk membangun Digimon digimon kuat selanjutnya gitu guys kalau kita lihat dari sisi positifnya ya kalau kita lihat dari positifnya kalau saya lihat saya amati dari beberapa kebijakan Bandai khususnya dalam satu minggu ini itu merupakan kebijakan-kebijakan itu sebagai merupakan tanda bahwa Bandai ini juga cukup memperhatikan juga cukup memperhatikan ini para pemain-pemain pemula nah gitu karena memang harus begitu guys kalau kita sebagai apa yang owner dari game ini kita harus memperhatikan berbeda bukan hanya dari lapisan atas tapi juga untuk lapisan bawah yang baru tentu saja mereka memerlukan sebuah kepuasan di awal guys ibarat kayak cewek itu pandangan pertama harus memuaskan itu kesan pertama harus memuaskan makanya dalam hal ini Bandai mungkin meluncurkan ini ya apa ini mega limited capture ini langsung plus 4 kan kalau gua sih eh apa ini sebagai pemain pemula misalnya ya kalau gua lihat-lihatkan gua lihat teman-teman yang sudah pada sudah lama itu pada plus 4 plus 4 semua gua belum punya apa-apa kan eh terasa hambar juga kan mainnya kan terasa kayak gimana gitu ya Oh rasa ketinggalan banget gitu kalau gua orang yang udah menyerah mungkin gua langsung meninggalkan gitu dan begini sudah begini bagus terus beberapa ini ya eh mungkin itulah terus ada lagi hal lainnya kemarin jadi sebagai book ternyata kalau gua mati itu bandai juga cukup fast respon ya cukup responsif untuk me apa ini menanggapi keluhan-keluhan dari pelanggan khususnya kemarin itu pada saat event Gangkomon yaitu kemarin Gangkomon Dainasmon Lord Naikmon itu kemarin itu sempat terjadi malfungsi ya sempat terjadi kesulitan untuk login itu kita bisa lihat dari beberapa keluhan-keluhan teman-teman di Playstore di Google Play itu banyak sekali yang mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa login padahal padahal apa ini koneksi mereka juga cukup bagus gitu termasuk sebenarnya gua sendiri kemarin itu gua langsung tiga coba langsung tiga akun dari dari perangkat tiga perangkat yang berbeda semuanya koneksi kesulitan koneksi dan itu gua coba pakai operator-operator berbeda sama saja gitu kecuali gua kemarin itu pakai WiFi yang cepat gitu waktu yang cepat nah dan ternyata eh apa itu trouble itu tidak lama terjadi trouble itu tidak lama terjadi hanya sekitar dalam lebih dari 24 jam kalau nggak salah langsung saja Bandai melakukan pas respon setelah itu langsung lancar kembali itu berarti Bandai sini pas respon juga ya oke gak lama-lama lagi mungkin langsung kita saja capture ini gua punya 200 apa dapat apa ya kita coba saja ya nggak apa deh kita lihat saja gua yang untuk capture untuk yang share ini guys untuk yang ini apa ini yang akun yang satu ini gua masih kekurangan Digimon kesempat guys nah gitu Oh Agumon Rocky bagus tegerpaskamon Mega ya lumayanlah campion Gremon tangmon ya tangmon dan Gabumon black dan ini dia Wow pelangi-pelangi Ayo apa ini sih coba Oh Rosmon Ultra Rare katanya nggak tahu nih apa Oke dari ini lagi Oke lumayan dan ini apa ini kita lihat Oh metal garu rumon habis ya lumayan ini sempat legacy skill Oh ya metal garu rumon guys tepatnya guys coba kita lihat coba ya Hai Indonesia Hai under right distress speed Oh single-anemy Oke boleh juga udah lihat ya legacy skill-nya enius mes ditirem di fire multiple-direction-enemies karena tadi ini legacy skill-nya apa ya coba animation break Oh ya oke lah terus ini massive wow keren 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 wah korban legasi ini kalau begini kalau ini apa ini iya bagus sekali guys no damage to a single enemy bagus sekali ini oke mungkin itu saja ya bagus sekali dapat metalgar rumon kita langsung cobain saja ini guys yang pertama kita harus legasi dulu gue pengen legasi coba kita ke legasi ini tadi rosmond tadi ya gue pengen jadikan dia sebagai korban legasi haruskah jadi korban legasi katanya ya mungkin saja mana tadi gue mau pasang ini di coba kalau ini ini metalgar rumon apa apa ya gimana ya gue pengen pasang di ini ya mungkin ini guys ini ini oh magical all enemies oh jangan dong jangan ini kalau magic kalau magic ini mainnya aduh susah sih yang magic apa ya ini apa ini coba coba sudah saya lihat dulu siapa yang magicnya kuat coba ini berapa magicnya Ice Attack 43 39 43 kurang bagaimana dengan yang ini 46 wah lumayan sih kalau ini berapa ini ini jelek juga sih ini berapa ini 318 wah jelek berarti ini tadi ini tadi ya berarti kepada imperial dramon kalau magic itu Ice Attack guys coba kita lihat kita coba dulu resist the garden bukan bukan legacy ini ini satu ya lalu hajar di rosmond tadi all enemies loh ini loh ya bagus ya kita hajar ya avalanche 5 avalanche 5 ya oke lah terus rosmond berlari gue sebenarnya suka sih sama rosmond ini ya salah satu dari bigimon 2 bigimon yang ikut berjuang dalam char gue yang asli yang pertama itu adalah rosmond yang sekarang jadi wargrimmon X eh wargrimmon X wargrimmon V2 itu adalah rosmond guys see you guys ya lalu gue 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 latih lagi sampai dia jadi wargrimmon V2 gitu-begitu guys ya ini masih ada 45 menit lagi kita coba saja kita coba saja ini mungkin gue ambil yang 12 ya ini kenapa jadi ini C apa B sih ranknya perasaan B deh nah B memang B oke nah sekarang kita sudah punya senjata lain gue remove yang satu ini oke gue remove gue ganti dengan ini metal gun rumon kita nah sudah bagus sekarang kita coba guys langsung saja gue barrel lumayan ya ayo ayo come on here we go oh eh kenapa ya nah kan ini guys fenomena nyobi itu seperti itu tuh kan sesuatu minor boss to defense ya gak apa-apa lah kira maju-maju lagi waduh waduh itu bisa habis guys musuh itu bisa habis dengan ya iyalah 222 ya asik juga sih sebenarnya plus 2 plus 2 kalau di ini di B ini kayaknya masih banyak yang pemula-pemula sekali sih kalau yang plus 4 plus 4 tuh biasanya letaknya di S1 guys bukan di sini bukan di B bukan di A juga jadi di A ini masih tergolong kategori mudah untuk yang di Jumon di Jumon plus 4 gitu oh gua lupa ngasih ini ngasih chip nanti mungkin kita chip kita kasih chip mungkin ya siapa nih ini gua hajar ini dulu ya nih us garuru kanon garuru kanon ini ya gua hajar pakai ini apelan C3 apelan C5 nah cuma segitu doang tahan gak us poison langsung vertikal adil drag nest loh punya dia us us uuh hajar itu dia ini nih ini nih makanya harusnya kalau main pakai otak enggak sih wajar aja sih belum pengalaman wajar enggak apa-apa kali-kali nih gua kasih ya sorry 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 nih tuh kan enggak masih masih mudah sih enggak apa-apa ya sebenernya guys perlu gua kasih tahu ya ini jangan diambil baper ya kolosium ini lu menang lu kalah ya itu hanyalah permainan guys dan lu masih jalan gitu sebenarnya ya walaupun berkali-kali kalah ya itu hanya kemenangan yang tertunda mungkin guys nah itu guys ya jadi jangan diambil hati menang atau kalah ya tetap saja kolosium kolosium kalaupun kita menang juga itu bukan berarti kita yang terkuat guys oke gitu ya jadi apa ya bawa enjoy saja gitu ambil half-funnya saja ya ambil half-fun saja mungkin ya di bawah half-fun gitu bukan oh iya gua gua kasih chip dulu gua kasih chip dulu nih si digunan baru kita ini kasih kan gua punya chip kan susah juga ya mendapatkan wargreymon x sama metalgar rumen x sama black wargreymon x ya kemarin saya lihat yang lain teman-teman yang lain itu mencoba melakukan perform banyak sekali rugi digiston guys banyak sekali rugi digiston gak dapat-dapat itu wargreymon x sama metalgar rumen ah ya itulah ya namanya juga ini guys buayan buayan ini gaca tuh kayak gitu sebenarnya gaca gitu mirip-mirip judi sebenarnya gaca dengan judi gaca dengan judi yang mirip-mirip saja sebenarnya nah ini Thunder nih wow keren teprik speednya AC cepat jadi metalgar rumen ini adalah salah satu digimon yang cepat tipenya speed up kok masih rumpunya itu ya ini fisikal dia fisikal tipenya fisikal jadi gua kasih gua kasih attack mana attack B nah attack B guys attack B ada gak ya A yang A ada gak itu apa itu nah defense A lumayan lah oh itu ada untuk B oh itu ini tempat ini yang ini tempat ada yang ini ini tempat ke defense lagi guys defense defense yang D yang D yang D defense apa S defense ya S defense kali ya oke lumayan bagus sudah oke kita harus coba sekali lagi satu atau dua kali masih ada ini tuh kan ini hasil capture nih guys ini yang banyak 1212 ini kebanyakannya pasti hasil capture gue kasih tau ya hasil capture Digimonnya gak terlalu optimal guys jadi kalau kalau lo hasil Digimon lo hasil capture lo perlu melakukan awakening sekali lagi guys untuk melakukan apa apa yang hilang Digimon hasil capture itu tidak ada resistensnya tidak tidak ini guys tidak apa ini tidak belum di resist guys Digimonnya jadi biasanya lemah guys atau setidaknya adalah kelemahan kalau kalian bertemu dengan apa ini musuh lawan yang profesional biasanya dia sudah memprediksi bisa memprediksi gitu oh kalau Digimon ini kelemahannya disini kalau Digimon ini kelemahannya disini nah kalian bakal dilawan oleh Digimon yang bakal merupakan yang punya daya serang lemah yang merupakan kelemahan kalian guys nah gitu gitu ya jadi itu bahaya guys ini 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 nah lihat ya belajar lo nih ini nah itu guys sekarang dia gak punya banyak amin lagi waduh oh iya Garo Rumun kalah semua nacur guys dia elektrik tipenya jadi kita harus hajar ini dulu tapi gak apa-apa guys ini masih punya kesempatan banyak Metal Garo Rumun masih bisa punya kesempatan karena speednya tinggi jadi kemungkinan besar masih bisa meluncurkan satu serangan tambahan buat si ini siapa ini titamun titamun hati ini ini apa ini lower ls defense ya kita hajar dulu titamunnya dari cepat mati ini satu kali hajar lagi mungkin mati kita hajar cukup untuk menghajar ini mati guys tunggu kan ya wajar saja sih terus berapa kali ya belum naik naik ini kalau naik ini punya gue ini belum tentu bisa bertahan lagi oh ya mungkin sampai sana saja guys ya oke thank you